Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you feeling? I hope you are always feel glad and excited Mudah-mudahan anak-anak semua tetap sehat ya Dan tetap selalu semangat belajarnya walaupun di rumah Oke, setelah liburan, kita kembali belajar lagi Hari ini pelajaran bahasa inggris lesson 9 Pelajaran ke-9 dengan tema It is a healthy school Ini adalah sekolah yang sehat Let's see the dialect Kita baca dialectnya ya Look, my friends are practicing patigaman in the school yard Lihat, teman-temanku sedang berlatih patigaman di lapangan sekolah Patigaman itu adalah salah satu ilmu bela diri ya Namanya patigaman Wow, amazing Wah, luar biasa Your school has a large yard Sekolahmu memiliki lapangan yang luas They can practice patigaman very well Mereka bisa berlatih patigaman dengan sangat baik Yes, that's right Ya, betul Lalu disini ada beberapa kosa kata ya Yang pertama, under school yard Bisa dilihat gambarnya ini ya Lapangan sekolah Lalu, classroom Ruang, kelas Library Perpustakaan Computer, laboratory Laboratorium, komputer Auditorium Auditorium Cantin Cantin Nah, selebihnya ini adalah Posisi ya Kata yang menunjukkan posisi Ada behind Behind ini di belakang Lalu in front of Di depan Between Di antara Next to Di sebelah Atau di samping Nah, disini kita lihat ada denah Denah sekolah nih Kita langsung ke pertanyaannya aja ya Number one What room is between 2A classroom and the auditorium? Ruangan apa yang terletak di antara kelas 2A dan auditorium? Kita lihat disini Di antara kelas 2A dan auditorium Ada kelas 2B Jawabannya berarti To B Lalu nomor 2 What room is next to the teacher's room? Ruangan apa yang terletak di samping Ruang guru? Kita lihat ruang guru disini Nah, disampingnya ada Principal's room Ruang kepala sekolah Jawabannya ini ya Principal's room And then Number three What place is behind 5B classroom? Tempat apa yang terletak di belakang kelas 5B? Kelas 5B di belakangnya ada Cantin Ya, jawabannya cantin Lalu number four What place is in front of the teacher's room? The principal's room The principal's room and the front office Tempat apa yang berada di depan? Ruang guru, ruang kepala sekolah, dan kantor Kantor depan Kita lihat Ini ya Tempat-tempat ini Ruangan-ruangannya Di depannya ada apa? Ada Front yard Lapangan depan Jawabannya front yard Number five What room is between the computer laboratory and the science laboratory? Ruangan apa? Yang ada di antara laboratorium komputer dan laboratorium IPA Kita lihat di pinggir sini ya Ada laboratorium komputer dan laboratorium IPA Di tengah-tengahnya di antara keduanya ada library Nah gitu Untuk menjawab pertanyaan ini Kita tinggal lihat denah yang ada di atasnya Gampang ya Mudah-mudahan dapat dipahami Selanjutnya Di sini Kita diminta untuk melengkapi kalimat dengan kata-kata yang telah disediakan di kotak di sampingnya Let's see number one Mamat's friends practice patigaman in the school yard every week Jawabannya school yard Ini sama seperti di depan tadi ya Kurang lebih Lalu Artinya Teman-teman mamat sedang berlatih patigaman di lapangan sekolah setiap minggu Number two The library is between the science and computer laboratories Ruang perpustakaan terletak di antara Laboratorium komputer dan laboratorium IPA Number three Sometimes mamat and his friends study science in the science laboratory Kadang-kadang mamat dan teman-temannya belajar IPA di laboratorium IPA Kadang-kadang Biasanya di kelas berarti ya Lalu number four The canteen is behind 5B class Kantin terletak di belakang kelas 5B The last number The students will perform dances in the auditorium Anak-anak akan menampilkan tarian di auditorium Lalu bagian selanjutnya Di sini ada teks Ada teks Dan di bawahnya ada beberapa pernyataan Kita diminta menunjukkan pernyataannya True or false Benar atau salah Kita lihat dulu teksnya ya Mamat loves his school very much Mamat sangat menyukai sekolahnya His school is very neat and clean Sekolahnya sangat bersih, sangat rapi Neat artinya rapi And clean dan bersih There is a large yard in his school And other facilities Ada sebuah lapangan yang besar di sekolahnya Dan fasilitas-fasilitas lainnya Such as An auditorium Seperti sebuah auditorium Two laboratories Ada dua buah laboratorium And a library Dan sebuah perpustakaan The library is Mamat's favorite place Perpustakaan adalah Tempat favoritnya Mamat It is between the science laboratory And the computer laboratory It-nya ini maksudnya Library ya Perpustakaan terletak di antara Laboratorium IPA Dan laboratorium komputer There are also many activities In his school Ada juga banyak aktivitas Di sekolahnya Mamat But Mamat only joins Pati Gaman and Scots Tapi Mamat hanya mengikuti Pati Gaman dan Pramuka He practices it Every Wednesday And Saturday In the school yard Dia berlatih Pati Gaman dan Scots Setiap hari Rabu Dan hari Sabtu Dimana? Di lapangan sekolah He chooses Pati Gaman and Scots Because He can learn Self-defense Dia memilih Pati Gaman dan Scots Pramuka Karena apa? Karena Dia bisa belajar Bela diri Atau pertahanan diri Nah kita lihat Pernyataannya Nomor satu Mamat school is very neat and clean Sekolahnya Mamat Sangat rapi dan bersih Berarti Pernyataannya True Betul Lalu nomor two The school has a large yard Sekolahnya memiliki Lapangan yang luas Betul True The library is in front Of the science laboratory Perpustakaan terletak Di depan laboratorium IPA False ya Karena diletaknya di antara Laboratorium IPA Dan laboratorium Computer Lalu nomor four There is only one activities in Mamat school Hanya ada satu aktivitas di sekolahnya Mamat False Karena ada many activities Lalu Mamat practices Pati Gaman in the school yard Mamat berlatih Pati Gaman di lapangan sekolah True Lalu disini ada beberapa aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ya Yang pertama Ada gambar anak seneng berlatih ya They practice Pati Gaman Mereka sedang berlatih Pati Gaman Lalu They dance the lenggang jali Mereka sedang menari lenggang jali They play basketball Mereka sedang bermain bola basket They play football Mereka bermain bola kaki, bola tendang They perform a flag ceremony Mereka sedang menampilkan upacara bendera They read books Mereka membaca buku They study in the classroom Mereka belajar di ruang kelas They perform a play Mereka sedang menampilkan permainan Permainan lenong Lalu They play musical instruments Mereka sedang bermain Instrument musik Alat musik Selanjutnya disini ada Kuasa kata Kata-kata yang ada di kata-kata Atau nama-nama benda yang ada di dalam kelas Ada blackboard Ini blackboard Flower vase Ini ya Kas bunga Teacher's desk Meja guru Tables Ini meja anak-anak nih Namanya tables Ada pencil Lalu Sejal planner Ini ya ya Yang kotak disini nih Yang tempat jadwal Ada juga eraser Eraser Ruler Ini penggaris Ini juga ada penggaris ya Lalu juga ada chairs Bangku atau kursi Oke Nah ini bagian H Dan bagian I Tugas kamu ya Untuk dikerjakan di rumah Lalu dikumpulkan nanti tugasnya Via whatsapp ke bu Ayu Seperti biasa Tugasnya apa nih Bagian H Kamu diminta melengkapi kalimat Dengan kata-kata yang ada di dalam kotak ini ya Kalimatnya dilengkapi Nanti kamu baca dulu Kalau belum tahu artinya Boleh cari di internet Boleh cari di kamus Lalu kamu coba lengkapi Kira-kira kata yang pas Untuk melengkapi kalimat ini apa Dan bagian I Melengkapi dialog Melengkapi dialog Dengan kalimat Yang disediakan di dalam kotak-kotak Kotak ini Oke Mudah-mudahan dapat dipahami ya I think that's all for today Thank you very much Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax